Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Berjumpa lagi bersama dengan cemimin yang tentunya di flashback alur cerita dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda Yang dimana kali ini juga ketika keluarga Herman bertemu dengan Abimana Sudirja Disitu Abi pun mengatakan kepada Herman dan juga Marissa bahwa dirinya akan meminta pernikahan ini secepatnya dilakukan Yang dimana Sabtu depan ataupun hanya diberi kesempatan dalam satu minggu saja untuk mempersiapkan segala keperluan pernikahan antara dirinya dan juga Sarah Herman pun nampak begitu bingung ya guys ketika Abimana memberi waktu jangka hanya satu minggu saja Bukan hanya Herman, Kinan dan juga Sarah pun nampak begitu panik dan juga terkejut dengan perkataan dari tuan muda itu Herman pun langsung berpikir dan mengatakan kepada Marissa bagaimana apakah yang harus kita lakukan Namun disini Marissa yang saat itu sangat gila akan kekayaan Dia pun langsung saja memberikan kode kepada Herman dan mereka menerima tawaran yang diberikan oleh Abi mana Abi pun mengatakan bahwa dirinya juga memberikan uang 30 miliar kepada Herman juga tidak menunggu waktu lama Sehingga dirinya juga harus menikah dengan si Sarah ini membutuhkan waktu yang sangat cepat ya guys Itulah yang dikatakan oleh tuan muda kepada Herman Langsung saja Herman pun mengiakan apa yang diinginkan tuan muda Dikarenakan tak seorang pun yang bisa menyangkal apa yang sudah saat ini menjadi keputusannya Setelah semuanya setuju dan sepakat bahwa pernikahan akan secepatnya dilakukan Abi mana pun langsung saja masuk ke dalam ruangan rahasianya Disitu Abi mana pun membuka semua lukisan yang pernah dia lukis ketika pada waktu dulu ya guys Yang dimana lukisan tersebut adalah lukisan gadis kecil yang pernah menolongnya pada waktu itu ketika Abi mana mengalami pengeroyokan oleh anak-anak kecil seusianya ya guys Disini tentulah Abi mana sangat begitu menyayangi gadis kecil ini Namun sampai saat ini dia masih belum bisa menemukan gadis kecil itu Nah sahabat mimin lukisannya sampai saat ini juga masih dia simpan dan tertata rapih Bahkan tak seorang pun yang bisa masuk ke dalam kamarnya itu ya guys Disitu Abi mana juga membayangkan ketika dirinya bersama gadis kecil itu ditolong oleh seorang wanita ya guys Yang dimana wanita tersebut adalah kinan nantinya Namun sampai saat ini dia masih belum berhasil menemukan gadis kecil pada waktu dulu Disisi lain Anita juga dan juga Reno sangat begitu kesal dengan adanya pernikahan dari Abi mana Yang dimana dia juga hampir saja melenyapkan si Sarah karena akan menikah bersama dengan Abi Namun disini Reno pun melarang apa yang akan dilakukan oleh mamahnya itu Yang dimana dia tidak akan mungkin melenyapkan lagi calon istri Abi mana untuk yang kedua kalinya Sehingga kali ini tentu saja Anita pun sangat begitu terpukul atas pernikahan yang akan dilakukan oleh Abi mana dan juga Sarah Di sisi lain kinan yang mengetahui bahwa Abi mana akan menikah bersama dengan Sarah Dia mengetahui jika si Abi ini adalah laki-laki yang sangat kejam dan juga egois Bahkan dia pun langsung saja browsing di sosial media tentang siapa tuan muda yang sebenarnya Membaca artikel yang ada di sosial media itu tentu saja kinan nampak begitu terkejut ya guys Namun dia pun tidak bisa melakukan banyak cara selain hanya pasrah Namun seandainya dia bisa merubah nasibnya dia ingin melarang Sarah untuk menikah bersama dengan tuan muda itu Di sisi lain tanggal pernikahan yang sudah ditentukan antara tuan muda dan juga Herman Di sini Sarah pun menangis dan mencoba untuk menemui kekasihnya ya guys Yaitu Bastian yang dimana dia pun meminta Bastian agar membawanya pergi dari rumah itu Karena dia tidak ingin menikah bersama dengan tuan muda Segala sesuatunya telah Sarah ceritakan kepada Bastian Hingga Bastian pun tidak bisa memberikan jawaban dan akhirnya si Sarah juga akan melompat dari atas tempat tersebut Hingga Bastian pun akhirnya bersedia untuk membawa lari si Sarah itu ya guys Hingga Bastian